Pemirsa Jemaah Haji Patuna pada minggu malam melakukan lontar jumroh akobah. Lontar jumroh ini merupakan rukun haji yang harus dilakukan oleh seluruh Jemaah Haji. Setengkapnya kita ikuti laporan jurnalis Aisyah Miyadinar dan Carmilla Indriyashari berikut ini. Jemaah Haji khusus Patuna pada minggu malam waktu setempat setelah melaksanakan lontar jumroh akobah ya dimana lontar jumroh akobah dilakukan di Ciamarat dan dibagi menjadi dua kelompang agar tidak terlalu padat. Setelah itu jumroh juga dilakukan di malam hari agar semudara tidak terlalu panas dan juga para jumroh juga sudah tidak terlalu ramai ya. Setelah itu jumroh juga bisa langsung menuju ke Minah untuk melaksanakan papi hingga melampaui tengah malam. Menter jumroh akobah ini merupakan bagian dari rukun haji yang harus dilakukan oleh seluruh Jemaah Haji. Menteri melakukan jumroh akobah ini menandakan tahalul akhir atau tahalul sani yang menggugurkan seluruh larangan ihrung. Demikian masih ada rangkaian ibadah haji yang masih harus dilakukan oleh para Jemaah untuk melengkapi rangkaian ibadah haji. Kita ikuti penjelasan dari Ustaz Ahmad Junaid di seluruh pemimpin haji patutah berikut ini. Masih ada beberapa rangkaian lagi yang harus dilakukan termasuk diantaranya ada kewajiban Mabit, ada kewajiban jumroh, dan lain sebagainya. Jadi lengkapnya nanti kalau sudah selesai tahalul awal, tahalul sani, Mabit di Bina dan melakukan jumroh napar awal atau napar sani itu nanti hajinya dianggap selesai. Setelah melakukan lontar jumroh akobah ini para Jemaah Haji Patura masih akan melakukan Mabit di Bina dan akan melakukan lontar jumroh Ulawus to'akobah sebanyak dua kali lagi untuk melengkapi rangkaian ibadah haji mereka sedulah akhirnya mereka melakukan kawafwadah dan kembali pulang ke tanah air. Dari Jamarot, Arab Saudi, Aisyah Biedenar, Karmilain, Kiasari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.